Menteri Agama Yakut Koleo Kaumas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola. Aturan ini tertuang dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022. Salah satu aturan yang tertuang adalah lantunan suara harus bagus dan tidak sumbang, serta volume pengeras suara diatur sesuai kebutuhan dan dibatasi paling besar 100 desibel. Selain itu, pemasangan pengeras suara juga harus dipisahkan antara pengeras suara bagian dalam dan luar area masjid dan musyola. Dalam siaran Pes Kementerian Agama Senin-Siang, surat edaran ini juga mengatur durasi penggunaan pengeras suara, di mana pembacaan sholawat atau Al-Quran sebelum azan subuh dan sholat jumat adalah 10 menit, sementara sebelum azan zuhur, asar maghrib dan isya adalah 5 menit. Terkait aturan pengeras suara masjid ini, sebagian masyarakat punya pendapat berbeda. Menurut saya pribadi saya tidak setuju, karena yang terutama kalau azan itu suaranya harus besar untuk menggerakkan hati juga, dan harus merdu juga suaranya gitu, biar mengajakan, ajakan gitu. Setuju. Kenapa? Karena supaya lebih jelas lagi, kalau kayak mendengar suara azan, sama ceramah-ceramah gitu, lebih jelas lagi. Saya masih tidak setuju sama peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Saya tidak setuju begitu. Karena saya pikir, azan itu juga kan buat mengajak Islam untuk melakukan ibadah. Jadi kan saya pikir itu tidak perlu untuk menurunkan volume azan itu. Itu harus dibatasin, harus dibatasin. Ada, ada batasannya. Nggak boleh terlalu kelas. Jadi setuju atau nggak setuju? Ya, setuju aja.